Intro Ini deh sama kamu, sebenernya kamu ada hubungan apa sih sama Leta? Iya, kita memang punya hubungan, tapi cuma antara bos dan anak buah, itu aja Bos dan anak buah? Emangnya apa yang kamu kerjakan buat dia? Tapi sebagai seorang panggungan, saya jarang ketemui seperti kamu Kamu tuh baik, bahkan terlalu baik Terhadap Leta, kamu bisa mengerti keadaanmu, padahal jelas-jelas dia mengerebut suami kamu Jarang ada wanita seperti kamu Heran, kenapa sih kamu begitu membenci aku? Padahal aku sudah melakukan segalanya buat kamu, bahkan aku sudah memberikan keturunan buat keluarga Handoko Papa sebenarnya juga gak setuju Leta tinggal di rumah kita Tapi papa gak bisa berbuat apa-apa Papa, percayalah Din Papa ada di pihakmu Terima kasih, pa Papa sangat baik sekali sama saya Saya gak ingin papa ribut sama mama hanya karena saya Fin Fina Fin Benny Ini aku, Fina Fin Aku meminta Leta untuk meneruskan cita-cita kita, Ben Cintailah Leta Karena dia adalah pasangan yang tepat untuk kamu Ingat, Benny Anak dalam kandungan Leta adalah buah cinta kita berdua Tidak, tidak 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 Fin, ah Jangan, Fin Fin Jangan Tidak Tidak Kok aku tidur di sini? Tadi malam kamu kecapekan Terus kamu ketiduran di sini Terus tadi malam waktu kamu tidur Kamu manggil-manggil nama Fina terus Kamu mimpi ketemu sama dia Sama dong, Ben Aku juga mimpi ketemu sama Fina Terus dia mengatakan sesuatu padaku Dia bilang apa sama kamu? Dia bilang Anak dalam kandunganku ini adalah buah cinta antara kamu dan Fina Dia bilang begitu juga sama kamu Kenapa? Mimpi kita sama Dia bilang begitu juga sama kamu Mau kemana, Ben? Aku mau ketemu istriku Hei, kamu udah bangun, Ben? Ada acara hari ini? Tidak ada, Ma Oke, Mama rencananya hari ini mau ke butik Mau beli perlengkapan bayi Mama minta antar sama kamu Ma Mama pergi sama sopir aja, kenapa sih? Mama mau, kamu juga ikut Walaupun gimana, kamu itu kan bapaknya Gini aja deh, Ma Biar Benny yang pergi sama Dini Dini kan bisa milih perlengkapannya nanti Tidak bisa, Ben Mama ini kan neneknya Sedangkan kamu itu ayahnya Kita akan pergi sama-sama Sama Leta juga Karena Leta juga ibunya Ya, tapi kan, Ma Udah deh, udah Mama gak bertawa Maafkan aku, Din Semalam aku tiduran di kamar Leta Hei, tapi kamu percaya deh Aku gak melakukan apa-apa Saya percaya, Mas Saya cuma takut kalau Kenapa? Enggak, gak apa-apa Ya, Mas kan tahu Saya takut kalau tidur sendirian Oh iya Siang ini Mama mengajak Aku untuk belanja perlengkapan bayi Tapi Aku gak ikut Kenapa? Aku gak mau kalau pergi sama Leta Lagipula Aku gak mau pergi Kalau kamu gak ikut Mas gak usah bilang begitu Sekarang Mas pergi aja sama Mama sama Leta Kamu gak mau ikut, Din Buat apa saya ikut? Memangnya kita mau piknik Lagipula kalian kan pergi mau mencari keperluan bayi Saya gak ada keperluannya Saya ngapain ngikut-ngikut? Ya Kita kan bisa belanja yang lain Gak perlulah, Mas Barang saya kan masih banyak Masih bagus-bagus Tuan Benny Ditunggu Nyonya di bawah Nyonya sama Nonleta sudah nunggu Iya Bilang aja, saya mau mandi dulu Kalau mereka gak sabar Suruh aja jalan duluan deh Baik, Tuan Mas kok gitu sih ngomongnya Gak baik kan nyuruh orang tua nunggu Udah deh, mendingan Mas sekarang mandi Dan cepet-cepet temen Mama Jangan sampai bikin Mama marah Ya gak tau aja Kalau Mama marah kayak apa Marah Memanah Jangan lupa like, Tuan Hatta-cepet temen remains Mereka Jangan lupa like, Tuan Mereka Mereka Jangan lupa like, Tuan Terima kasih. Enggak, Bi. Ini saya lagi baca majalah. Ini lonya, Bibik buatkan sop lagi. Yang kemarin sudah habis dimakan. Ini khusus buat Nyonya. Baik untuk kesehatannya. Bibik juga campur dengan ramuan-ramuan obat kuat dari keturunan Bibik. Ini makannya. Obat kuat? Lola mau dong. Lola, jangan. Ini bukan teman Lola. Eh, Bibik gimana sih? Ini kan dibikin untuk dimakan. Iya, Non. Tapi itu untuk wanita yang sudah menikah. Aneh banget sih peraturannya. Non, ini khusus untuk wanita yang kepengen anak. Nah, nah, nah. Hei. Aduh. Ngapain sih bengong aja sih? Jangan suka bengong nanti kesambet setan loh. Rumah sepi kayak gini pada kemana? Pada pergi. Papa lagi main tenis. Terus, Benny, Leta, sama Mama kemana? Mereka juga lagi pergi. Lagi mencari perlengkapan bayi. Loh, kok kamu gak ikut? Enggak, gue lagi males. Lagi enak badan. Aduh, Bin. Saya tuh paling gak suka sama orang males. Mendingan kita pergi, kita jalan-jalan. Mau kemana? Ya, ke sekitar kompleks ini aja. Kita lihat orang main sepeda, lihat orang mancing, lihat orang jogging. Orang pacaran juga ada. Mau kan? Ayo deh. Ayo, cepet. Nah, gini dong. Kamu keliatannya seger tuh. Fresh. Gak kayak tadi. Kucel gitu. Habis pengong melulu sih. Eh, duduk dulu yuk. Ngapain sih kamu sering ngelamun gitu? Pasti mikirin Benny dan Leta. Iya kan? Terus terang aja, Hen. Walaupun aku bisa menerima Leta, tapi hati kecil saya, saya gak bisa terima. Saya mengerti perasaan kamu, Din. Iya. Semua orang pasti mengerti. Bahkan Mama juga sangat mengerti perasaan saya, Hen. Mama menyeru saya untuk bersabar. Tapi sabar itu ada batasnya, Hen. Saya bersyukur sampai sekarang saya masih bisa sabar. Saya berharap, saya bisa terus bersabar. Sampai nanti, seperti Mama. Mama bilang apa lagi sama kamu? Mama bilang, Mama pernah mengalami hal yang sama. Seperti apa yang sedang aku alami sekarang ini, Hen. Hen, apa Papa juga seperti Mas Benny? Apa... Ya. Mana mungkin, Hen? Papa itu kelihatannya laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Dia baik. Dan aku lihat hubungannya tidak ada masalah dengan Mama. Kelihatannya mereka serasi sekali, Hen. Mama betul. Papa pernah menjalin hubungan dengan wanita lain. Dari hubungan itu, lahirlah saya. Hen? Ya. Saya ini anak di luar nikah. Dan cuma Mama, Papa dan saya yang tahu. Kamu ingat? Saya pernah menyebut-nyebut nama Ratna Dewi. Ya, aku tahu. Aku pikir itu pacar kamu. Itu bukan nama pacar saya. Tapi itu adalah nama ibu kandung saya. Apa kamu pernah menemui dia? Bagiku, itu bukan masalah. Yang penting sekarang saya sudah punya Mama yang sangat baik. Saya sudah menganggap Mama seperti ibu kandung saya sendiri. Saya begitu sayang sama dia. Jadi itu sebabnya, kamu tidak pernah punya niat untuk ketemu dengan ibu kandung kamu? Niat itu selalu ada. Tapi saya pikir tidak akan banyak membantu. Saya tidak mau menyakiti hati Mama dengan menemui ibu kandung saya sendiri. Tidak ada salahnya kan, Hen? Kalau kamu mau ketemu dengan ibu yang telah melahirkan kamu? Ya, tapi sudah lah. Yang penting sekarang semuanya sudah jelas. Saya harus bisa membalas semua kebaikan Mama dan Papa. Kamu sendiri bagaimana? Selain cuma bengong dan melamun kayak tadi. Tidak tahu lah. Ya, walaupun sebenarnya aku tahu jalan keluarnya. Apa itu? Aku harus hamil seperti Leta, Hen. Agar posisi aku seimbang dengan dia. Ya, aku tahu. Kedengerannya memang bodoh. Tapi lihat aja kenyataannya. Setelah Mama tahu kalau Leta itu hamil, seakan-akan Leta itu sangat berharga sekali bagi keluarga handokku. Apalagi setelah kematian baby. Rasanya aku ini seperti orang tolol sekali. Din, kamu nggak tolol. Kesalahan kamu. Cuman kamu terlalu baik dan tulus hati. Bukan karena kamu nggak hamil. Dan kamu tidak berani mengungkapkan kalau kamu tidak mau ada perempuan lain dalam perkawinan kamu. Itu aja masalahnya. Kamu tidak berani mengatakan semua itu. Kamu terlalu baik, Din. Kebaikan kamu membuat hidup kamu hancur, Din. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo Pak, gimana tenisnya? Walaupun spekrasi aja putus Wah, pokok makin hebat nih ya Pokok kemana kamu? Pergi sama Robby ya? Kok Papa tau sih? Tapi Papa jam udah belas sama kamu ya Lola gak lama kok Pak Paling Lola cuma pengen pergi nonton aja Iya, iya, Papa percaya Iya, kemana sih pacar kamu itu? Kok gak pernah kelihatan? Ada kok Pak Tapi mungkin Papanya aja gak pernah ketemu Kok gak pernah ke kantor Hendry lagi? Hmm, Lola ya suruh Pak Supaya dia gak usah kerja dulu Kenapa? Ya, kenapa ya Sebenernya sih gak ada apa-apa Pak Tapi Lola pengen supaya dia berusaha Karena Lola mau Dia bisa lebih mandiri Bagus Itu bagus Tapi sekarang apa kerjanya Kalau dia gak pernah masuk? Dia pasti ada di rumah kan? Kalau gitu kamu juga salah Ya Iya sih Pak Tapi Kan Lola maunya dia berusaha dulu Karena Papa kan dulu pernah cerita Kalau dulu Papa Selalu mendapat berbagai fasilitas Dari ayahnya Mama Dan sekarang Papa merasa berhutang budi sama Mama Jadi Kalau Mama ngomong apa aja Pasti Papa nurutin Maafkan Papa Papa cuma sekedar mau bantu Robi Sama sekali Papa tidak berniat mengatur hidupnya Tadinya Papa pikir Hidup Robi bisa lebih baik Kasih apa? Papa udah berjikap baik sama Robi Tidak Tidak Salah siapa? Mama baru beli pakaian bayi untuk bayinya Leta nanti. Bagus ya? Kok gak ada penggunaan apa-apa sih, Ma? Kalau mau ada tamu kehormatan yang datang ke sini. Maaf, kalau saya tidak sempat untuk minta izin bahwa saya akan tinggal di rumah ini. Mama lupa ya bilang sama kamu. Leta mau tinggal di sini, dan dia akan jadi bagian dari keluarga kita. Kalau gitu, selamat datang. Mama ke atas dulu ya, momen capek sekali. Leta, kamu harus banyak keistirahan. Kamu kan harus jaga bayi kamu, ya? Saya punya sesuatu untuk kamu. Mudah-mudahan kamu suka. Saya tahu maksud kamu. Kamu musop saya, kan? Tapi maaf, saya tidak segampang yang kamu pikir, dan saya tidak selemah Andi nih. Kenapa sih kamu curiga terus? Salah saya apa? Saya mau tanya, ada hubungan apa antara kamu dengan Robi Haryanto? Kenapa? Kok tertawa? Ayo jawab. Apa sih yang kamu ingin tahu? Tanya aja. Saya sudah bilang, ada hubungan apa antara kamu dengan Robi? Oke. Tapi kamu harus janji, kamu bisa tabah mendengar penjelasan saya. Aduh, mendingan ceritakan saja semuanya apa yang terjadi. Sebenarnya, saya tidak punya hubungan khusus dengan Robi. Hubungan kami juga tidak terlalu dekat. Lalu kenapa saya pernah membergoki kalian berdua? Dan saya melihat kamu memberikan uang kepada Robi. Ini, Robi punya hubungan khusus dengan seorang teman perempuan saya. Sebenarnya dia itu seorang... Aduh, Lola. Sebenarnya saya tidak ingin memberikan tahu ini ke kamu. Tapi karena kamu memaksa, ya... Robi itu seorang gigolo. Laki-laki piaraan teman saya. Enggak, kamu bohong. Robi tidak mungkin seperti itu. Kamu pasti bohong. Coba, coba kamu pikir, Lola. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Bayangkan dalam satu bulan dia bisa dapat ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Kamu pasti bohong. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Saya cuma mau mengingatkan, sebaiknya kamu menjauhi Robi. Karena kamu ini kan keluarga Handoko. Keluarga yang dihormati oleh semua orang. Nah, kalau seandainya kamu berhubungan dengan orang seperti Robi, bukannya akan mencorengkan noda di keluarga kamu. Apa kamu gak malu? Dengar. Kalau kamu sampai bohong, saya akan buat perhitungan sama kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.